Saya akan share di Facebook juga, kadang ada yang menunggu di sana. Kita hari ini adalah olah nafas healing terapi. Itu nama judulnya. Secara teknis kita akan belajar olah nafas segitiga. Yang belum terbiasa mungkin akan fokus pada teknik olah nafasnya dan bisa belum pada esensi healing terapinya. Tidak masalah. Semuanya butuh latihan sampai kita menjadi bisa. Terbiasa dengan tekniknya, kita bisa nanti kombinasi mau pakai teknik yang mana, tapi secara esensi, esensi ini juga penting, tidak kalah dengan teknik. Teknik yang benar bisa membuat saturasinya naik tubuh alkali, hormon seimbang, tubuh alkali, lalu ritme jantungnya menjadi bagus, yang naik jadi turun, yang rendah jadi naik ke normal. Tapi secara esensi, dalam arti muatan yang dimasukkan secara teknik, ini kan kita bernafas Wimpop I, tarik lepas, tarik lepas. Kita belajar Wimpop II, di mana kita belajar tarik nafas, lepas, setelah 30-45 kali, kita tarik, kita tahan nafas. 40 detik, 50, 60, 70, 80, kalau mau nggak pakai hitungan, nggak pakai audio dari saya, Anda langsung saja tahan nafas. Nah, itu sampai sekuatnya mungkin. Anda kuatnya berapa lama? Dari awal sudah langsung sekuat mungkin. Karena kalau saya ini sekarang kalau pakai oximeter, lalu ikut 40, 50, 60, saya tahan sampai 60 detik, satu langsung saya masih 100 saja. Padahal tujuannya nahan itu supaya masuk ke hipoksia, kekurangan oksigen secara sengaja. Dan ketika kekurangan oksigen secara sengaja, sel-sel terbuka, tubuh seperti merasa bahwa ini darurat, kekurangan oksigen menambah armadanya, maka memicu di produksinya hemoglobin, dan itu hal-hal seperti ini, Anda bisa dapatkan masuk ke YouTube, ketik Wim Hof Studi. Nah, itu nanti ada dari Michigan University, dari mana lagi, dari mana lagi, dari klinik ke mana lagi, yang menganalisa orang sedang berolah nafas, tapi dipasang alat-alat untuk merekam pH tubuh, merekam denyut jantung, merekam saturasi. Jadi memang metode Wim Hof itu sangat menarik para ilmuwan. Kok bisa sih orang yang olah nafas metode Wim Hof, pakai celana kolor, nge-ligo, nggak pakai kaos, nggak pakai baju, pergi ke Kutub, pergi ke Himalaya, pergi atas gunung, yang minus 27 derajat. Minus 27 derajat. Anda ke puncak saja, mungkin suhunya 15, sudah kedinginan. Ini minus. Tidak batuk, tidak pilak. Itu dianalisa. Analisa orang sedang berolah nafas Wim Hof, lalu dipasang alat untuk mengukur, bahkan alat mengukur saturasinya sampai mati alatnya, karena di bawah 60. Itu teknik banget. Sebenarnya Wim Hof itu juga tidak sekedar itu. Ada ice bathing, yaitu mandi air es, di mana kalau mau praktek, ya berarti teman-teman sama saya harus menyiapkan pataf, diisi es batu yang banyak, lalu kita mandi bareng-bareng. Di situ berendam, sambil olah nafas, untuk mengecek apakah kemampuan olah nafasnya itu sudah bisa sampai menghangatkan tubuh. Kalau sudah, siap. Saya pernah coba, tapi bukan mandi air es batu, nanti saya mau coba katanya di Gading Serpong ada ice bathing, kalau enggak beli berapa kilo es batu. Tapi yang saya pernah coba itu saya ke Swiss waktu itu, dan saya syuting 2 jam di tempat bersalju, di mana para bule saja pakai baju hangat dan kedinginan. Saya syuting pakai baju batu. Anda bisa lihat di YouTube saya, saya pakai bajunya tipis, pakai caket tipis. Istri saya 10 menit masuk lagi ke ruang penghangat. Itu memang imunitas yang didongkrak lewat olah nafas. Wim Hof itu sebenarnya ada Wim Hof 1-2 yang kita pelajari, ada ice bathing, lalu dia ada yang namanya mind focus. Untuk masuk modul 3 ini, kalau Wim Hof ini berbayar. Kalau ada masuk YouTubenya, enggak ketemu yang ini. Enggak ketemu yang ini. Yang ketemunya ya ice bathing, Wim Hof 1, Wim Hof 2, yang mind focus ini di Wim Hof-nya sendiri, dia tidak publish. Ini berbayar. Nah, makanya saya tidak menyebutnya metode Wim Hof. Tapi metode yang sama, ini ada di John Kabat-Sin, ada di Byteco, ada di Dr. Patricia Garbang, di mana kita sudah belajar. Modul sebelumnya, yaitu body scan. Nah, saya akan ulang soal body scan. Jadi hari ini juga kayak nge-review dulu Wim Hof, lalu body scan. Waktu body scan kemarin, kita belajar apa sih? Kita men-scanning tubuh kita. Nanti metode hari ini akan mengulang body scan beberapa menit. Karena itu menjadi fondasi untuk berikutnya. Body scan itu kita merasakan. Kita tutup mata Wim Hof, buka mata, enggak masalah. Metode ini, metode yang lalu body scan, sekarang healing terapi, harus tutup mata. Mulut harus ditutup. Gigi disambung ketemu. Tutup mulut, senyum. Kalau mau lidah tempelin ke langit-langit, tapi enggak harus. Kalau Byteco harus. Ini sama persis, tapi kalau John Kabat-Sin, enggak menekankan soal lidah harus pentok ke atas, jari harus begini, enggak. Tapi tangan harus terbuka. Apa itu body scan? Kita men-scanning tubuh, kita merasakan. Apa yang dialami? Tiba-tiba kita merasakan. jadah saya sakit. Atau yang enggak merasakan. Pak, memang saya ini diabetes, pankreas saya sakit. Berarti enggak perlu merasakan, tapi faktanya sakit. Tapi kadang sambil body scan, merasakan yang lain. Ginjal saya sakit, jadah saya sakit, paru-paru saya sakit, leher saya sakit. Begitu di-check, ternyata kolesterolnya tinggi, atau samurannya tinggi. Dulu sudah tinggi, tapi tidak peka. Nah, body scan itu membuat Anda peka. Sehingga misalnya asam urat 11, enggak rasa apa-apa, nanti 7,5 sudah merasakan. Enggak bagus dong, Pak. Menurut saya bagus. Karena begitu Anda tahu asam uratnya tinggi, Anda kurangin makan kacang-kacangan. Kalau tinggi banget, ke dokter suruh minum obat, ya obat diminum saja. Saya tidak akan menentang dokter yang memberikan resep. Saya punya semboyan sehat tanpa obat. Kalau dokter bilang minum obat, minum saja obat diabetnya. Sampai Anda gemeter, bulannya 70, gemeter 80, kalau perlu 3 bulan saja. Nanti ke dokter, di-check HBS statusnya. Loh, Anda sudah di bawah 6, ya sudah lah, obatnya dikurangi dosisnya. Soal mengurangi dosis, biar dokter saja. Itu kan bidangnya dokter, bukan bidang saya. Wawanannya dokter, bukan wawanan saya. Tapi menurut saya dari segi body scan, kalau kita merasakan, itu justru bagus. Karena kalau tidak merasakan, ke dokter, ya genjalnya tinggal 50%. Begitu peka, ke dokter, ah ini masih bagus sebenarnya Pak, cuma ini cacat sedikit saja, tidak perlu obat juga, ini bapak makan ini, makan ini. Nah, ikuti itu makannya. Sekarang, di luar nasihat dokter yang soal makan apa, makan apa, atau Anda bisa tanya Google, tanya dokter, tanya ahli nutrisi, saya ahli nutrisi, tapi saya enggak mau nanya, nanti Anda WASM dulu. Jadi biar orang lain yang jawab. Dari sisi olah nafas, healing terapi itu apa? Setelah kita merasakan, atau tidak merasakan, tapi de facto sakit. Seperti contoh, saya di APS. Waktu healing terapi, kita berolah nafas, sambil menyebutkan pankreas kita. Yang Anda kemarin merasakan dadanya sakit, sekarang sambil bernafas, kita menyembuhkan dada kita. Menyembuhkan dengan kekuatan apa? Ya, berbagai kekuatan. Misalnya kekuatan batin. Kita batin. Tuhan, kalau saya batinnya berbeda dengan olah nafas yang lain. Saya selalu hubungkan dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Untuk mekanisme regenerasi sel, terima kasih saya akan sembuh. Terima kasih saya sembuh. Tumpang tangan pada dadanya yang sakit, saya percaya, dada saya sembuh. Jadi healing terapinya dengan kuasa perkataan. Kuasa doa. Tapi doanya bukan doa minta. Jadi segala sesuatu, nyatakanlah dengan permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi bukan Tuhan, sembuhkan saya. Dada saya sakit, Tuhan. Jangan. Tuhan, terima kasih. Saya akan sembuh. Terima kasih. Tuhan ciptakan tubuh saya punya kemampuan healing terapi, regenerasi sel. Dan lewat mekanisme itu, saya bantu berolah nafas, menyediakan oksigen yang cukup, dan saya akan sembuh. Jadi itu doa yang saya ajarkan, yang namanya kuasa perkataan. Kuasa pikiran. Kita memikirkan. Kita membayangkan. Ada juga yang menyebut, ini namanya, Pak Nyerot, itu namanya dimensi keempat, Pak. Terserah, namanya apa. Yang dibayangkan terjadi. Yang dipikirkan terjadi. Kuasa menciptakan dengan memikirkan sesuatu, dan yakin. Doakan. Soal istilah, terserah. Tiap agama punya istilah masing-masing. Tapi yang sama-sama dengan kuasa pikiran, kuasa membayangkan, itu adalah mulutnya berkata-kata, saya sembuh, kita membayangkan. Apa yang dibayangkan? Dibayangkan saja. Oksigen mengalir, dari paru-paru ke jantung, oksigen yang penuh, saturasi seratus, tubuhnya alkali, dan kemarin ginjal saya sakit, saya sudah makan makanan yang kata dokter, kata ilmu pengetahuan, bagus buat ginjal. Kita bayangkan nutrisi dibawa ke sel itu. Itu kuasa pikiran namanya. Jadi kita akan menyembuhkan dengan kuasa pikiran, berpikir positif, berdoa untuk hal itu, membayangkan hal itu, membayangkan kemarin kita lutut kita sakit, kita sudah makan kolang kaling, yang banyak glukosaminnya, dan kita percaya itu glukosamin alam. Kolang kaling yang belum dimasak, glukosamin alam yang asoptebel sama tubuh. Kita kekurangan kalium, kita sudah makan pisang, yang banyak kaliumnya, bukan pil kalium, bukan tulang yang digiling. Kita makan pisang, ada kalium, ada kalsium, air kelapa, ada kalsium nanotehnologi buatan Tuhan, yang pasti asoptebel oleh tubuh kita, tidak akan mengendap jadi batu kinjel, dan batu emperdu. Kita sudah minum itu, dan kalsium mengalir ke tempat yang membutuhkan, tulang saya sembuh. Jadi kita memang multi-terapi. Kalau yang sakit itu apa, kita makan makanan yang cocok buat organ itu, mau tanya sampai sekarang ini gampang banget. Dulu nggak ada, itu namanya Halodoc atau apps, pergi ke dokter, bayar, kecuali ada sakit gigi, nggak bisa online. Buka Google, tolong dioperasi giginya. Makanya mungkin dokter umum, mungkin lima tahun lagi pada tutup semuanya, atau nggak dibutuhkan lagi, kalah sama apps kesehatan. Tapi dokter gigi, dokter operasi, dokter bedah, masih dibutuhkan semuanya. Kalau analisa milenial ke depan, makanya teman-teman bisa bertanya sama Google, sama dokter, sama apps-apps kesehatan. Sakit kinjal, makan apa? Sakit prostat, makan apa? Kalau sudah dimakan, kita olah makan, kita olah nafas, kita olah hati, kita olah pikir. Itu esensi dari olah nafas, healing terapi. Jadi secara pikiran, kita menyembuhkan diri kita dengan keyakinan, dengan kata-kata positif, dengan doa, ucapan syukur, bukan doa minta, sekali lagi. Pikiran kita membayangkan, nutrisi yang kita makan, mengarah ke situ, itu namanya kekuatan pikiran. Sekarang nafasnya bagaimana? Sebenarnya nafasnya boleh seperti body scan, seperti water breathing. Tarik 8 kali, lepaskan 8 kali. Tapi, kita sekalian belajar teknik nafas yang baru. Hari ini, namanya olah nafas segitiga. Apa kelebihannya? Olah nafas Wim Hof 1-2, saturasi naik. Kita kencing, pH-nya naik. Jadi pH dan saturasi hebat banget. Wim Hof 1-2. Water breathing. Waktu kita body scan. Tarik 8 kali, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepaskan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Apalagi nggak pakai angka-angka. Kita pakai doa, ucapan terima kasih. Kita menenangkan diri. Apa yang menonjol? Yang teman-teman rasakan. Nyaman Pak. Tenang banget Pak. Habis itu tidur pulas Pak. Ini jantung dulu berdebar-debar keras. Sekarang kayaknya stabil Pak. Tapi saturasi nggak naik. Atau mungkin hanya 98. Alkali biasa saja nggak sampai pentok banget. Terlihat lumayan lah. 7,3, 7,4. Nah, pola nafas ini termasuk yang efektif menaikkan pH dan saturasi. Namanya olah nafas segitiga sama kaki. Olah nafas segitiga. Tarik 8 kali. Tarik nafas. 1,2,3,4,5,6,7,8. Tahan. 1,2,3,4,5,6,7,8. Lepaskan. 1,2,3,4,5,6,7,8. Nanti kalau teman-teman mau kombinasi bisa. Misalnya olah nafas segitiga hanya 20 kali putaran, terus Vim Pop 1, boleh. Olah nafas segitiga 30 kali putaran, Vim Pop 2, boleh. Olah nafas segitiga 10 kali putaran, nyambung water breathing, boleh. Jadi sebenarnya boleh dikombinasi. Nanti lebih lagi kita butuh kombinasi waktu kita masuk senam kesehatan atau body stretching. Kenapa? Nanti saya akan ajarkan. Misalnya tarik nafas. Pelan-pelan kakinya diangkat. Tahan nafas. Badannya diangkat. Itu paling enak kalau menahan nafas. Sudah posisi tertentu dicapai, sekarang lepaskan. Nanti kita akan masuk di sana, saya akan mengajar nanti. Sekarang dulu kita panggil orang, tapi nanti saya akan mulai mengajar sendiri. Yang dulu dua modul, mungkin saya percaya jadi empat modul, di mana saat itu nanti kita butuh kombinasi berbagai teknik bernafas. Ketika kita masuk mengkombinasikan olah nafas dengan olahraga. Sekarang hari ini. Hari ini kita nafas segitiga, tarik, tahan, lepas, jumlah yang sama. Saya pakai standar tengah, delapan. Anda enggak kuat delapan, enam saja. Tapi kalau mau, biasanya nahan kuat. Bahkan lepas juga kuat. Banyak orang malah enggak kuat nariknya. Enam hitung Anda pentok, Pak. Ya sudah, enam saja. Atau coba awalnya dengan malah begini dulu. Begitu persiapan, Anda buang. Tarik. Nah, ingat teori volume. Paru-paru itu volume. Kalau kita enggak dibuang dulu, ya nariknya hanya bisa diisi sedikit. Dibuang dulu, ya tariknya bisa panjang. Oke, kita langsung mulai. Setelah itu nanti ada waktu untuk menjawab pertanyaan. Kita akan prakteknya 30 menit. 30 menit. Nah, metode-metode body scan, segitiga. Kita tinggalkan dulu saturasi. Biar enggak mikir soal saturasi. Enggak mikir. Kalau ingin tahu enggak apa-apa. Tapi kan tujuan kita ini sebenarnya kita mau fokus pada pikiran dan perasaan. Pada membayangkan organ yang kutu-kutu sembuhan supaya sembuh. Jadi, lupakan dulu oximeter. Tapi kalau habis latihan, mau ke toilet, cek pH, ya silakan. Dulu saya sih ngecek, catet satu per satu. Selama berbulan-bulan, saya punya catetan pH urin saya. Selama berbulan-bulan, saya catet terus. Oke, sekarang kita akan mulai latihan. Nah, sebenarnya paling bagus ya terbaik itu hubung. Oke, sebentar ya. Saya akan pindah posisi yang terbaik. Nah, nanti saya akan memberikan aba-aba, tarik, satu, dua, tiga, gitu ya. Tahan, lalu lepas. Lalu saya akan ganti dengan tarik, pelan-pelan, tapi dengan hitungan yang sama. Tahan, lalu dengan hitungan yang sama, lepaskan. Lalu sampai akhirnya saya menghentikan aba-aba tarik, tahan, dan lepas. Tapi Bapak-Ibu melanjutkan nafas dengan cara seperti ini. Dan aba-abanya akan berlanjut pada body scan, kira-kira 20 menit. Lalu 10 menit terakhir, aba-abanya adalah healing terapi. Ya, kita akan mulai ya. Olah nafas segitiga, bersamaan dengan body scan dan healing terapi. Persiapan. Tarik. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tahan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lepaskan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tarik. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tahan. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Lepaskan, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tarik pelan-pelan dengan hidung Tahan, mulut tersenyum Lepaskan juga lewat hidung Tarik pelan-pelan lewat hidung Tahan dengan terus mulut tersenyum Lepaskan lewat hidung pelan-pelan Tarik pelan-pelan Tahan, mulut tersenyum Lepaskan Dengan mulut tersenyum Tarik pelan-pelan lewat hidung Rasakan oksigen seperti mengalir lewat hidung ke paru-paru Tahan Nanti melepaskannya juga pelan-pelan lewat hidung Sambil terus bernafas demikian Saya tidak memberi apa-apa bernafas Tapi Bapak Ibu terus bernafas dengan teknik demikian Saya mencoba memandu Untuk kita melakukan body scanning Sambil kita menarik nafas dan merasakan Oksigen yang mengalir dari masuk ke paru-paru lewat hidung Dan kita mulai membayangkan Mulai merasakan Boleh sambil berdoa kepada Tuhan Terima kasih Untuk lewat latihan Latihan olah nafas Saturasi 99-100 Oksigen yang penuh ini Mengalir dari jantung Di pompa ke bawah Panggul Paha kiri Tumit Dengkul Tumit Kelapak kaki Jari-jari Mengantar oksigen Ke sel-sel tubuh Menarik kembali CO2 Kembali ke jantung CO2 dibawa ke paru-paru Dan kita lepaskan lewat nafas Kita menarik nafas kehidupan Yang adalah Nafas yang menyembuhkan Kita tarik oksigen yang baik Saturasi skala penuh Tubuh alkali Dan oksigen Bersama dengan darah Mengalir dari jantung Ke bawah Ke panggul Paha kanan Kita bisa merasakan Di dengkul Betis Tulang-tulang kaki Pergelangan telapak kaki Telapak kaki Jari-jari Mengantar oksigen Ke semua bagian tubuh Kembali Ke atas Masuk kembali ke jantung CO2 dibawa ke paru-paru Dan kita hembuskan Kita menarik nafas kehidupan Kita menarik obat yang gratis dari Tuhan Nafas dari Tuhan Itulah yang menyembuhkan kita Nafas kehidupan Membuat regenerasi sel terjadi Nafas kehidupan Membuat Tubuh kita alkali Dan oksigen Yang penuh Baik itu yang ada di Hemoglobin Atau protein Dalam darah merah Tapi juga Kolah nafas Menaikan oksigen Yang terlarut Di dalam darah Mengalir keluar Dari jantung Ke seluruh organ pencernaan Terima kasih Tuhan Buat Kiki Pipir Mulut Idah Pipi Kelenjar-kelenjar Pencernaan Amilase Dalam mulut Oksigen mengalir Ke kerongkongan Kelambung Keusus Oksigen Nafas kehidupan Dari Tuhan Saturasi penuh Alkali Mempermenyembuhkan Terjadi generasi sel Pada saraf-saraf Dan sel-sel Pada organ-organ pencernaan Jantung terus memompah Dengan setia Darah yang sudah Kami penuhi Dengan oksigen Lewat Mengolah Nafas Dengan teknik tertentu ini Oksigen mengalir Ke lambung Limpa Pankreas Empeduh Organ-organ pencernaan Kelenjar-kelenjar Endokrin Bahkan usus buntu Usus besar Kolon Sampai ke anus Semuanya mengalami Regenrasi sel Terus bernafas Sekitiga Tarik nafas Yang dari Tuhan Memberikan kesempatan Untuk paru-paru Menangkap Oksigen dengan baik Dan kita Mengalirkan Oksigen Pada calur Pernafasan Dan kita Merasakan organ-organ Pernafasan kita Dan berterima kasih Kepada Tuhan Untuk hidung Dengan segala Aksesoris Yang Kecil pun Yang mungkin kami anggap Mengganggu Seperti rambut hidung Yang kadang menonjol keluar Tapi ia Menyaring Kotoran Berfinger Yang membuat Kudara Keparu-paru Siap Dengan kelembaban Dan suhu tertentu Terima kasih Coba rasakan Kalau Anda bisa merasakan Paru-paru Bahkan Anda boleh Mengembangkan sedikit Posisi paru-paru Untuk berterima kasih Apapun keadaan Paru-paru saat ini Oksigen yang baik Memungkinkan paru-paru kita Mengalami Regenerasi sel Saya pernah Paru-paru tujuh tahun Sakit paru-paru tujuh tahun Dan saturasi Hanya bisa Sembilan lima Hari ini Saya bisa Sembilan puluh sembilan Kalau pakai Oksimeter Dua digit Dan pentok seratus Pakai oksimeter Yang tiga digit Terima kasih Tuhan Dalam beberapa bulan Terjadi Regenerasi sel Yang luar biasa Sampai dokter pun Bertanya Apa yang Bapak lakukan Kita Mengolah nafas Dan hari ini Bapak Ibu Mengolah nafas Dan dalam Saluran pernafasan Dari hidung Hingga ke paru-paru Di paru-paru Oksigen Diambil dari udara Diserahkan kepada darah Untuk dibawa ke jantung Dan dipompa Ke seluruh tubuh Terus Bernafas Nikmati Nafas kehidupan Orang bisa berhenti makan Tapi orang tidak bisa berhenti Bernafas Dan nafas itu dari Tuhan Kesembuhan lewat Nafas Nafas yang diatur Dan dikelola Seperti kita Olah raga Olah makan Olah hati Dan olah pikiran Kali ini Kita mengolah nafas kita Dan mengalirkan Oksigen Dari jantung Keseluruh sistem Peredaran darah Terima kasih Tuhan Buat jantung Yang tidak pernah berhenti Berdetak Saat kami tidur Dia bekerja dengan tenang Saat kami bangun Kami berjalan Kami lari Tanpa kami perintahkan Jantung mengikuti Irama kami Memompat dengan lebih cepat Seolah-olah Dia cerdas Untuk tahu Kapan pelan Dan kapan cepat Terima kasih Tuhan Dari jantung Darah keluar Mengalir Keseluruh organ tubuh Dan hari ini Kami percaya Kami membayangkan Kami memikirkan Kami mendoakan Bahkan kami beriman Bahwa Lewat Pernafasan Yang membuat Saturasi kami Mentok tertinggi Dan alkali Darah Dipompak oleh jantung Membawa makanan Membawa nutrisi Membawa oksigen Sampai Kepada Sel-sel Dan ujung-ujung Saraf Yang membutuhkan Tidak ada Sel yang terlewat Tidak ada Ujung Saraf Yang tidak dijangkau Kami bernafas Kami mengatur Nafas kami Kami percaya Darah mengalir Dengan lebih cepat Sampai ketujuan Disana ada Perbaikan Disana ada Regenrasi sel Terima kasih Tuhan Kami mengambil Nafas yang Tuhan Sediakan Kami tidak tahu Kalau kami harus Membayar Oksigen yang kami Tarik setiap hari Kami tidak Mampu Membayarnya Terima kasih Tuhan Menyediakan gratis Nafas yang bisa Kami tarik Setiap waktu Bahkan kami Mungkin tidak Pernah bersyukur Akan hal itu Kami terlalu Sibuk hidup Dan kami Tidak pernah Berlatih Bernafas Dengan teknik Yang benar Dan baik Untuk kesehatan kami Kami menarik Nafas kami Tuhan Dan oksigen Yang penuh Darah alkali Lewat metabolisme Ini Darah oksigen Nutrisi Mengalir Sampai ke otak Dari pusat Saraf kami Baik otak kiri kanan Otak besar Kami bersyukur Tuhan Untuk kemampuan logika Kemampuan memutuskan Untuk prefrontal Cortex Otak depan Yang disitu Kami mengerti Mengenai Nilainman moral Kami bersyukur Sebagai manusia Kami punya PFC Prefrontal Cortex Binatang Tidak memilikinya Binatang Punya insting Binatang Punya hati Terhadap anaknya Tapi binatang Tidak memiliki PFC Seperti kami Sehingga kami Menjadi makhluk Yang lebih mulia Dengan nilai Dan moral Dan dengan Hal-hal yang lain Terima kasih Untuk Otak kecil Untuk sistem limbik Bahkan Beberapa kami Untuk reptilian Komplek Yang masih ada Yang membuat kami Seperti punya Indra ke-6 Atau perasaan Yang peka Atau fungsi-fungsi lainnya Terima kasih Tuhan Untuk oksigen Yang mengalir Sampai ke jaringan Otak kami Kami percaya Lewat olah nafas Mengalir lebih baik Oksigen yang penuh Kami sudah buktikan Dalam Metode sebelumnya Saturasi kami Dari 95-96 Naik 97-98 Bahkan sampai 100 Ketika kami Pernafas Dengan teknik Tertentu Sudah kami buktikan Dalam Sesi sebelumnya Bahwa Tubuh kami Menjadi alkali Dan sekarang Dengan kondisi ideal ini Kami mengambil nafas Mengambil oksigen Yang Tuhan setiakan Dan mengalirkan Ke Sistem Syaraf Mengalir dari otak Ke kortek Di leher Ke sum-sum Tulang belakang Dan terus menjalar Dengan cepat Sampai ke ujung-ujung tubuh Terima kasih Tuhan Bapak Ibu Teman-teman Terus bernafas Seditiga Sekuatnya Sekitiga Sama kaki Berapa detik Bisa menghitung Dengan kira-kira Atau kalau Ritmo sudah terbentuk Sudah terbiasa Tidak perlu Menghitung lagi Karena kita Merasakan Angkutan tubuh kita Kita lanjutkan Kita mulai Merasakan Otot-otot Yang Tuhan Berikan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Mulai dari Otot-otot Di Paha Otot Panggul Otot-otot Di punggung Otot Di bahu Kita merasakan Otot di Lengan atas Otot Lengan bawah Daging-daging Yang Membuat Pisa kontraksi Relaksasi Membuat tubuh kita Secara keseluruhan Bergerak Sangat lembut Tidak seperti Robot yang kaku Terima kasih Tuhan Untuk Jaringan-jaringan Kelenjar-kelenjar Dalam tubuh kami Yang ternyata Lebih komplek Yang dari kami Bayangkan Punya Kecerdasan Untuk mengatur Kapan Insulin Dilepaskan Adrenalin Dopamin Serotonin Oksitosin Kortisol Dimana hormon-hormon ini Saling bekerja sama Mengatur Sistem metabolisme Dan kesehatan tubuh Kami bersyukur Untuk tubuh kami Yang luar biasa Kami tarik Nafas dari Tuhan Kami serap Di paru-paru Dan kami Alirkan Ke seluruh Ke seluruh Ke seluruh Tubuh kami Terima kasih untuk Kemampuan Bernafas Yang kami pelajari Kami Kami mengambil Kami mengambil Nafas dari Tuhan Mengambil Oksigen Yang tersedia Di udara Kami simpan Di dalam darah 2% Dan 98% Bisa di Hemoglobin Yang ada Dalam sel darah Merah Dan kami Edarkan Keseluruh tubuh Dari sistem Panca Indra Kami bersyukur Untuk telinga kami Tuhan Bisa mendengar Dengan Lombangnya yang unik Kami bisa mendengar Suara jauh Suara dekat Terima kasih Untuk Panca Indra Pengecapan rasa Yang ada Dalam lidah kami Sehingga kami Bisa merasakan Aneka rasa Kalau Bapak Ibu Mohon maaf Mungkin terkena Covid Dan rasa Sempat hilang Atau kurang peka Kita bisa melatih Kepekaan itu Dengan merasakan Bagian-bagian Lidah kita Ada Lidah yang bisa Merasakan asin Manis Pahit Asem Terima kasih Tuhan Untuk Panca Indra Penglihatan Mata kami Yang luar biasa Kami gak harus Mengatur Seperti kamera Dia auto fokus Kemana kami Mau melihat Mengikuti Arah pikiran kami Untuk melihat apa Dan mata Mengaturnya Untuk fokus Pada hal itu Dengan begitu Cepatnya Secara otomatik Terima kasih Untuk sistem mata Dengan Bulu mata Untuk menahan Debu Kelopak mata Yang kami bisa tutup Untuk menahan Baik itu Udara Panas Dingin Debu Di mata Dengan sistem Mata air mata Untuk mencuci Membasai Dan melumas Pergerakan kornea Mata kami Dan sistem Sistem cermin Di dalam mata Yang membuat Bisa kami Otak kami Menerima hal-hal itu Sinyal hal itu Sebuah cara kerja Yang luar biasa Yang kadang-kadang Kami tergagum Kami belajar Lebih lanjut Mengenai sistem Panca Indra Kami mengucap syukur Buat Organ penciuman kami Hidung kami Bukan hanya Untuk bernafas Tapi ternyata Juga bisa Untuk mencium Dan mendeteksi Bau Kami bisa Merasakan Bau Dan dari Wanginya bunga Yang segar Dan membuat Sebuah sensasi Nyaman Tapi kami Juga bisa Mendeteksi Bau yang tidak Baik Dan kami bisa Menghindar Terima kasih Untuk Indra Prabah Dalam jaringan kulit kami Bukan hanya Kulit tangan Bahkan kulit tubuh pun Kami bisa Merasakan Suhu Ataupun Kasar Dan lembut Dengan cara Yang sangat Sensitif Terima kasih Tuhan Kalau kami Boleh Duduk diam Sambil berdoa Kepada Tuhan Dan memberikan Waktu Untuk kami Merawat Tubuh kami Casing Bungkus Dari Nyawa kami Bungkus ini pun Kami harus Perhatikan Dan kalau selama ini Tidak merasakan Dan sekarang Kami mulai merasakan Kami bisa memberikan Perhatian Baik perhatian Secara Nutrisi Untuk memberikan Makan Yang tepat Dan dibutuhkan Oleh organ-organ Tersebut Karena setiap organ Membutuhkan Nutrisi tertentu Untuk mengalami Regenerasi sel Organ yang baik Untuk ginjal Berbeda organ yang Maaf Makanan yang baik Untuk ginjal Berbeda Dengan makanan yang baik Untuk jantung Kita bisa belajar Di google Di sumber-sumber yang benar Mengenai makanan yang baik Untuk Ginjal Dan sebagainya Tapi kami hari ini Tuhan akan Merasakan Organ-organ tubuh kami Bahkan kami sudah Melatihnya selama Seminggu ini Sekarang Bapak Ibu Terus dengan Bernafas Segitiga Dengan ritme Sesuai dengan Kemampuan Masing-masing Kita mulai Memberikan Perhatian Kalau selama Satu minggu ini Bapak Ibu Yang tadinya Tidak merasakan Menjadi Merasakan Bukan berarti Rasa itu Baru muncul Selama ini Kita sibuk hidup Sibuk kerja Sibuk bicara Sibuk pergi Kita tidak ada waktu Untuk duduk diam Saat teduh Dan mendengarkan Rasa Respon Laporan Dari organ tubuh kita Dan dengan tenang Kita bernafas Dengan tenang Kita mencoba Merasakan Tiba-tiba Ada organ tubuh Yang memberikan Laporan Kalau ada rasa Sesuatu Atau Bapak Ibu Tidak bisa Merasakannya Tapi De facto Bapak Ibu Misalnya Ada yang Diabet Berarti ada Masalah Pada Pankreas Demikian juga Yang ada masalah Dengan jantung Paru-paru Kinjal Empendu Dan sebagainya Maka sekarang Kita akan mulai Fokus pada Bagian itu Secara pikiran Secara perasaan Atau boleh kita Katakan juga Secara iman Kita berdoa Kepada Tuhan Untuk kesembuhan Pada organ tersebut Secara teknis Tetap teruskan Bernafas Pelan-pelan Tarik Tahan Dan lepas Secara segitiga Bagi Bapak Ibu Yang punya masalah Jantung Silahkan berdoa Untuk jantung Yang punya masalah Pankreas Silahkan berdoa Untuk Pankreas Saya berdoa Secara umum Atau berpikir Secara umum Tarik nafas Dan bayangkan Bahwa Oksigen Masuk Ke paru-paru Oksigen Ditambah Dengan alkali Oksigen Bukan hanya Dalam hemoglobin Tapi juga Terlarut Di dalam darah Ketika bernafas Seperti ini Saturasi Biasnya Naik 2 poin Karena jumlah Yang terlarut Itu kira-kira 2 persen Sedangkan yang Diikat Di dalam hemoglobin Sekiranya 98 persen Maka ketika Berolah nafas Jumlah Oksigen Yang terlarut Naik Setelah signifikan Dan sekarang Seperti dibayangkan Atau didoakan Oksigen Yang bagus Dalam suasana Alkali Ditambah dengan Nutrisi-nutrisi Yang memang juga Diangkut oleh darah Kita bawa Ke organ-organ Yang membutuhkannya Misalnya Saya Seorang Diabetisi Saya berkata Tuhan Terima kasih Untuk pankreas Yang ternyata Bukan hanya hormon Insulin Ada hormon-hormon Yang lain Kami alirkan Tuhan Nutrisi Oksigen Suasana Alkali Yang dibutuhkan Ke pankreas Saya Percaya Pankreas Saya bisa Sembuh Saya minta maaf Tuhan Kalau selama ini Tidak menjaga Pankreas saya Dengan makan Manis terlalu banyak Saya makan Secara ngawur Dan tidak Memperhatikan Bahwa Sebenarnya Harusnya Saya hati-hati Karena Orang tua saya Penderita diabetes Tapi saya Berhati-hati Hanya setelah Gula 300-400 Tapi saya bersyukur Hari ini Bisa sekitar 100 Dengan dikendalikan Tanpa obat Lewat Pola hidup Yang benar Saya Saya mensyukuri Untuk perbaikan Pankreas Yang terjadi Kami juga Ikut berdoa Buat teman-teman Kami disini Ya Tuhan Yang mungkin Bukan hanya Pankreas Tapi ada Yang bermasalah Dengan Empedul Jantung Limpa Ginjal Pinggang Saraf Otak Vertigo Terlalu banyak Tuhan Teman-teman kami Yang membutuhkan Kesembuhan Sementara Keadaan Tidak baik Dengan pandemi Ekonomi Hancur Di sana-sini Tapi sekali lagi Tuhan kami Bersyukur Bahwa Kami menemukan Sebuah cara Lewat nafas Yang Tuhan Sediakan Lewat kemampuan Tubuh kami Yang memang Tuhan ciptakan Terjadi Regenerasi sel Dan kemampuan Untuk memperbaiki Diri sendiri Bukan kami Gak butuh Tuhan Tapi kami berdoa Dan kami mengakui Bahwa Tuhan Yang menyembuhkan Bagian kami Adalah berusaha Tuhan Menyembuh kami Tarik nafas Pelan-pelan Tahan sebentar Pelan-pelan Dan sesuai dengan Ritma masing-masing Bapak-Ibu berdoa Sesuai dengan Agamanya masing-masing Saya bahwa Ada dokter Di dalam dokter Kadang saat Ada saatnya dokter Angkat tangan Karena selama ini Mungkin kita Tidak mengandalkan Tuhan Tapi sekarang saatnya Bapak-Ibu saudara Mengandalkan Tuhan Saat ini mungkin Kita mengandalkan Obat dan ilmu Pengetahuan Tapi kadang-kadang Itu ada batasnya Dan Tuhan Izinkan kita Masuk dalam Kondisi yang Secara medis Dokter angkat tangan Karena itu Dalam sesi Healing terapi ini Bapak-Ibu Berdoa Kepada Tuhan Bukan hanya doa Karena kita juga Diberi akal Bahwa lewat Olah nafas Saturasi naik Kita sudah buktikan Kali terjadi Kita sudah buktikan Maka Secara teknis Hidung kita Bernafas Tapi hati kita Kita minta Kesembuhan Dari Tuhan Tarik nafas Tahan nafas Sesuai dengan Ritma masing-masing Kita di ujung Nafas Jadi tiga Di ujung Nafas ini Bapak-Ibu Boleh Kembali Kepada Nafas Seperti Metode Dua Body Scan Dimana tidak pakai Tahan Jadi kita Tarik nafas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lepaskan Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Tarik nafas Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lepaskan Tuh Dua Ke Empat Lima Enam Tujuh Bisa dilanjutkan Dengan ritme Lima detik Tiga detik Tapi Bapak-Ibu Seperti Relaksasi Tarik Nafas Lepaskan Lagi Terus Sambil Olah Nafas Relaksasi Kalau Selama Tadi Tutup Mata Masih Boleh Terus Tutup Mata Mulut Tersenyum Bau Kendor Cidat Jangan Mengkerut Harus Relax Tubuh Selama Latihan Tegak Lurus Punggung Tangan Tangan Boleh Sikap Dilipat Berdoa Atau Dibuka Ditaruh Di atas Lutut Ataupun Tertutup Ke bawah Di atas Lutut Yang penting Bapak-Ibu Merasa Nyaman Dan Bapak-Ibu Boleh Mengakhiri Dengan Doa Sesuai Dengan Keyakinan Dan Agama Masing-masing Bahwa Orang Berkata Di atas Langit Ada Langit Tapi Saya mengatakan Di atas Ilmu Ada Ilmu Atau Di atas Ilmu Ada Tuhan Dan Tuhan Itulah Harapan Tertinggi Atas Kesembuhan Harapan Tertinggi Untuk Membantu Kita Merestui Kita Menolong Kita Terjadi Regenerasi Sel Sehingga Kita Mengalami Kesembuhan Manusia Pinter Tapi Tidak Bisa Hidup Tanpa Tuhan Manusia Hebat Terlalu Nafas Dicabut Manusia Berhenti Hidup Metode Apapun Yang Manusia Kembangkan Manusia Tidak Boleh Melupakan Tuhan Dalam Metode Yang Saya Ajarkan Saya Membawa Bapak Ibu Untuk Tetap Mengandalkan Tuhan Karena Ini Lintas Agama Maka Saya Menyerahkan Iman Bapak Ibu Sesuai Dengan Keyakinan Dan Agama Masing-masing Tapi Akhiri Semua Yang Kita Lakukan Apapun Yang Kita Lakukan Kita Mulai Di dalam Doa Dan Kita Akhiri Dengan Doa Karena Kita Adalah Orang Yang Percaya Bahwa Tuhan Itu Ada Bahwa Tuhan Itu Hidup Bahwa Tuhan Itu Mampu Menyembuhkan Tuhan Juga Memberi Kita Akal Budi Sehingga Kita Bukan Pasrah Tapi Hanya Seolah-olah Tidak Punya Harapan Tapi Kita Dengan Akal Budi Yang Tuhan Juga Berikan Kita Melakukan Apa Bagian Kita Untuk Kita Lakukan Kalau Mau Menggerakkan Tangan Dan Kaki Boleh Lalu Bisa Membuka Mata Dan Kita Selesai Olah Nafas Sekitiga Dan Body Scanning Sekaligus 10 Menit Menit Terakhir Kita Lakukan Healing Terapi Jadi Sebenarnya Ini Kombinasi Dari Kemarin Yang Body Scan Bahkan Masih Dua Pertiga Waktu Untuk Body Scan Nanti Teman-teman Latihan Sendiri Lama-lama Body Scan Makin Cepat Kita Bisa Cuma Membayangkan Dari Tangan Ke Jari-jari Kadang-kadang Bisa Merasakan Kering-ingin Yang Bergerak Atau Kalau Yang Ada Masalah Rasa Sakit Yang Ada Masalah Rasa Nyaman Rasa Adem Ada Kepekaan Ada Juga Yang Merasakan Apa-apa Jadi Body Scan Nanti Kalau Sudah Masuk Ke Olahraga Body Stretching Itu Kalau Kemarin Saya Panggil Instruktur Itu Hanya 34 Menit Untuk Seluruh Tubuh Kita Kita Kemarin 30 Menit Body Scan Sekarang 20 Body Scan 10 Menit Terakhir Healing Terapi Bernafas Segitiga Atau Boleh Bernafas Water Breathing Boleh Tapi Intinya Kita Meyakini Sembuh Berkata-kata Akan Sembuh Berdoa Sembuh Dan Membayangkan Wilayah Yang Sakit Itu Memerintahkan Supaya Semuanya Menuju Ke Itu Tanpa Diperintahkan Pun Tubuh Itu Cerdas Kalau Dipikir Misalnya Kita Makan Obat Atau Kita Prostat Makan Tomat Nanti Vitamin Vitamin Lokopen Itu Masuk Kelampung Kausus Diserap Sama Darah Gimana Kalau Dikirimnya Bukan Ke Prostat Saya Dikirimnya Ke Jempol Kaki Yang Tidak Butuh Metabolisme Tubuh Manusia Rumit Sekali Tapi Bisa Disederhanakan Dengan Kalimat Tubuh Kita Cerdas Itu Mencederhanakan Tubuh Kita Pinter Membawa Apa Kemana Kecuali Ada Orang Yang Auto Immun Dimana Justru Malah Menyerang Dirinya Sendiri Atau Ada DNA Dimana Yang Terjadi Ada Sel Rusak Kembar Malah Nanti Kayak Memakan Sel Yang Lain Atau T-sel Yang Harusnya Membunuh Sel Kanker Malah Dibunuh Yang Sehat Dan Seterusnya Jadi Badesitokin Dan Seterusnya Tapi Itu Pun Bisa Diatasi Di Antaranya Tentu Tidak Seluruhnya Lewat Olah Nafas Olah Hati Olah Pikir Sehingga Keseimbangan Hormonnya Bagus Tubuh Kita Kembali Cerdas Dan Dia Tidak Salah Kirim Tapi pada Umumnya Secara Rata-rata Tanpa Penyakit-penyakit Tertentu Tubuh Itu Cerdas Memang Kadang Kecerdasan Itu Seperti Orang Autoimun Kecerdasan Tubuhnya Terganggu Sehingga Antibody Menyerang Dirinya Sendiri Konslet Konsletnya Kadang Karena Gejolak Psikologis Peristiwa Traumatis Makanya Nanti Kita Masuk Di Modul Traumatis Sampai Memang Kesembuhan Manusia Itu Pendekatannya Manusia Di mana Manusia Ada Roh Kalau Melengkap Jiwa Dan Tubuh Tapi Roh Saya Tidak Mau singgung Ini berarti Iman Keyakinan Agama Maka Rohnya Saya Singkirkan Jiwa Jiwa Itu Pikiran Perasaan Kehendak Mindset Paradigma Pola Pikir Perasaan Rasa Rasa Sensivitas Luka Batin Perasaan Perasaan Sedih Gembira Yang Kita Kan Kelola Juga Supaya Tubuh Kita Kembali Cerdas Sehingga Nanti Kalau Kita Makan Pak Kalau Saya Makan Ini Nanti Likopen Tomatnya Keprostat Pasti Nyampe Makanya Kalau Kondisi Klinis Tidak Parah Kan Dengan Makan Atau Minum Obat Nah Kalau Kondisi Klinis Lebih Parah Biasanya Orang Di Infus Karena Sakit Yaudah Nutrisinya Langsung Legak Lewat Mulut Lambung Usus Langsung Di Injek Ke Darah Supaya Sama Darah Diedarkan Bahkan Kondisi Klinisnya Lebih Parah Lagi Lututnya Sampai Gak Bisa Jalan Ada Yang Operasi Lutut Kan Ada Yang Langsung Disuntikkan Ke Lututnya Makanan Atau Obatnya Langsung Disuntikkan Ke Areal Yang Pasti Tidak Salah Kirim Soal Apakah Obat Yang Diminum Atau Perlu Masuk ICU Dan Di Infus Atau Tindakan Medis Klinis Suntik Ke Bagian Yang Sakit Itu Di Luar Pemenang Kita Saya Bagian Kita Apa Kita Mengatur Tubuh Ini Kan Punya Kecerdasan Ada Metabolisme Ada Mekanisme Yang Dipercayai Bahwa Lewat Seluruh Pelatihan Pola Hidup Termasuk Pola Menunya Makanannya Dan Olah Nafas Makanya Saya Sering Merekomendasi Kalau Yang Teman Teman Tidak Punya Keningat Tekad Yang Kuat Sekali Untuk Belajar Diet Genomic Diet Itu Solusi Tapi Itu Mahal Untuk Diaya Tapi Kalau Saya Ingat Dulu Dimana Saya Belajar Diet Belajar Dr. Tengsut Yen Dr. Elisabeth Yudrata Baca Bukunya Setahun Lebih Juga Kalau Teman Teman Yang Ikut Tadi Pagi Jam 7 Itu Pola Nafas Untuk Yang Cancer Dan Saya Undang Tamu Yang Sembuh Dari Cancer Namanya Gavrila Dia Sudah Sudah Kemudian Mengambil Keputusan Tidak Kemo Tidak Radiasi Dr. Tan Sudjen Marah Juga Dr. Tan Sudjen Termasuk Menganjurkan Kemo Radiasi Sembuh Bantu Dengan Pola Makan Yang Tepat Tidak Boleh Makan Ini Pelarangannya Tenggas Mange Dokter Tenggas Udah Diabet Makan Nasi Boleh Minum Obat Langsung Rindu Saya Ketemu Dokter Lari Kadang Pasien Susah Kalau Saya Larang Terlalu Ketan Mereka Stres Malah Sakit Kita Longgar Kita Lihat Pasien Daripada Saya Makan Diatur Atur Lebih baik Matilah Makan Sehat Mati Makan Enak Mati Makan Enak Mati Makan Sehat Mati Mati Makan Saya Makan Enak Gula Tinggi Diobati Sebelum Mati Cuci Darah Ngerepot Anak Ngerepot Mantu Kemana Pergi Digotong Pake Kursi Roda Harapan Saya Makin Umur Kemakin Umur Tetap Sehat Tapi Pilihan Tapi Lebih Seneng Sama Dokter Yang Galak Daripada Dokter Baik Boleh Semua Makan 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 Dibolehkan Supaya Beli Obat Terus Minta Resep Terus Sama Dia Kalau Saya Gala 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 Bela Bela Tentang 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 Maaf Kalau Dia Dengar Saya Saya Sering Tag Dia Saya Pengagum Dia Galak Gak Boleh Itu Tapi Saya Sebuh Jadi Teman Terserah Soal Diet Saya Mengajarkannya Modul Terakhir Bahkan Kadang Panggil Orang Lain Daripada Saya terpanjang Emosi Untuk Marah Karena Kalau Saya Lihat Orang Bandel Makan Gak Sehat Saya Ketawa Ketawa Begini Kajar Olah Nafas Kajar Diet Saya Mau Mati Atau Sehat Kalau Mau Sehat Cari Saya Mau Mati Gak Usah Pergi Atau Bapak Ibu Jadi Sakit Hati Pak Jorot Galak Juga Saya Panggil Orang Lain Aja Soal Diet Tentu Diet Ini Gak Bisa Berlaku Umum Makanya Kelas Yang WA Grup Khususus Diabet Ada Tapi Baru Satu Grup Karena Penuh Gak Bisa Dikin Grup Kedua Mentornya Kurang Di Grup Yang Sudah Ada Mentornya Ibu Dokter Mira Yang Mudah Lebih 6 Tahun Lepas Obat Lepas Insulin Tapi Makannya Kecat Gak Makan Nasi Gak Makan Bami Gak Makan Roti Gak Makan Kentang Gak Makan Ubing Gak Suwak Mau Beras Merah Coklat Hitam Jagung Hitam Enggak Semuanya Dan Dia Gulanya HbA Satusnya Bisa 4,8 Karena Diet Namanya KFLC Jadi Itu Kaya Diet Keto Tapi Makan Sayur Dan Bumbu Karena Kalau Diet Keto Gak Makan Bumbu Bumbu Antioxidan Apalagi Ada Cancer Lagi Karena Bumbu Antioxidan Sudah Diabet Susah B-A-B Lagi Gak Makan Sayur Tadinya Seminggu Tiga Kali Bisa Jadi Seminggu Sekali Bisa Dua Minggu Sekali Kotoran Dibuang Penyakit Lain Kampu Nanti Bisa Kanker Usus Segala Macem Jadi Gada 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 Prostat Gada 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 Jadi Begitu Keto Mulai Kencing Berbuih Cek 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 Kurin Jangan Jangan Kreatin Tinggi Ginjal Rusak Repot Jadi Kalau diet Memang harus Hati-hati 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 Misalnya Tapi Kalau namanya Diabet Diet Gulanya Harus Memang Low Carbo Seberapa Low Tergantung Seberapa Tinggi Gulanya Kalau Dr. Yohana Yang Udah HB asetnya 4,8 Itu Low Carbo Dan Sayur Dan Bumbu Masih Buah Tidak Sama Sekali Jangankan Buah Sayur Yang Namanya Terong Wortel Labu Itu Kan Buahnya Carbonya Disitu Dia Hanya Makan Sayur Batang Daun Bunga Sayur Bunga Pepaya Masih Boleh Pepayanya Gak Dimakan HB asetnya Bagus Tapi Masih Makan Sayur Dan Bumbu Tidak Malnutrisi Yang Malnutrisi Biasanya Hanya Keto Murni Jarang Sekali Manusia Sekarang Ini Di Abad Sekarang Ini Tapi Sekarang DNA Sudah Ribuan Tahun Sudah Berubah Ketika Hanya Protein Saja Gingel Bermasalah Dan Sebagainya Jadi Masalah Diet Teman-teman Saya hanya Mau kasih Pesan Harus Hati-hati Dalam Hal Itu Makanya Di grup Diabet Saya Undang Orang-orang Yang Sudah Sembuh Bertahun Karena Saya Lepas Obat Dua Bulan Tunggu Dulu Jangan-jangan Neburan lagi Prosesnya Mengkak Tunggu Begini Dijadikan Admin Nasehat Nasehat Nasehatnya Racun Menyesatkan Sudah Empat Lima Tahun Cancer Ada Grup Sudah Dua W.A. Grup Sudah Sembuh Empat Tahun Lima Tahun Tunggu Dulu Kebanyakan Apa Tunggu Tunggu Radiasi Tunggu Tunggu Sudah Lima Tunggu Tahun Tapi Yang Fantastis Menurut Saya Yang Kemarin Saya Undang Dalam Webinar Pekaman Berapos Di grup Judulnya Adalah Melawan Cancer Dengan Imunitas Teman-teman Yang tidak Cancer Pun Dengerin Link Itu Bapak Frederick Wawaruntu Itu Dia Survivor Penyintas Kanker Otak Sudah Lebih 20 Tahun Dia Auto Imun Ada Masalah Dengan Sumsum Tulang Belakang Jadi Sudah Lebih 20 Tahun Dengan Pola Hidup Sehat Pola Pikir Pola Hati Hati Gembira Makan Banyak Jus Dan Sayur Sembuh Fantastis Itu Sudah Lebih 20 Tahun Saya Undang Dia Lagi Dan Dia Menurut Saya Cukup Tegas Dalam Hal Melarang Makanan Apa Dan Apa Jadi Mohon Maaf Kalau Nanti Saya Panggil Narasumber Yang Menurut Saya Lebih Baik Tegas Dokter Yang Baik Makan Ini Boleh Boleh Gembira Yang Gak Cuma Gembira Perlu Tapi Makan Yang Tepat Juga Perlu Kadang Saya Aduh Kenapa Dokter Baik Makan Apa Boleh Anak Anak Misalnya Autis Hiperaktif Makan Coklat Boleh Boleh Makan Manis Boleh Boleh Malah Tergantung Sama Obat Penenang Seumur Hidup Jadi Sebenarnya Bisa Sembuh Hampir Banyak Mayur Penyakit Yang Bisa Sembuh Tutuh Tutuh Radikal Tutuh Komitmen Ketekuran Karena Saya Menjumpai Orang Autis Sembuh Tahun 98 Saya Bikin Klinik Autisme Klinik Anak Raja Tahun 97 Masih Sedikit Dan Pakarnya Masih Sedikit Kalau Ngantri Sama Bu Ati Budiman Bisa Berbulan Bulan Daftar Antri Hanya Untuk Konseling Kita Dikin Klinik Dan Sembuh Jadi Dalam Hidup Saya Menjumpai Banyak Orang Yang Dokter Bilang Tidak Sembuh Bisa Sembuh Tinggal Seberapa Kuat Komitmen Kita Kalau Enggak Mungkin Target Nggak Sembuh Target Kalau Sampai Mau Lepas Obat Ya Pas Udah Umur 70 Paling Enggak Turun Obat Separuh Biar Enggak Beben Ginjal Tidak Apa Apa Target Diturunkan Tidak Lepas Obat Minum Obat Jangan Naik Dosis Atau Bisa Turun Separuh Bisa Turun Sepertiga Bisa Turun Supaya Gulanya Stabil Lebih Bagus Minum Obat Sedikit Obat Itu Nggak Rusak Ginjal Obat Bagus Teknik Luar Biasa Obat Nggak Rusak Ginjal Itu Kalau Gara Gara Minum Obat Atau Gara Makannya Ngawur Gulanya Fluktuatif Gara Gara Minum Obat Makannya Ngawur Sebagai Penutup Sebuah Pemikiran Teman Teman Katakan Diabet Atau Kolesterol Minum Obat Sehari Tiga Kali Pergi Keluar Kota Dua Hari Obat Ketinggalan Jatuh Sibuk Rapat Biting Kerja Apotek Bendarat Ditunggu Obat Ketinggalan Teman Jadi Makannya Gimana Hati Hati Sebelumnya Mau Makan Lihat Enak Insulin Yang Memang Makannya Luar Biasa Beran Jadi Insulin 10 mili Makannya Enak Suntik Dua Porsi Makan Pajar Pajar Hidup Sekali Makan Pajar Sehat Mati Juga Saya Makan Enak Mati Juga Kenapa Dinekmati Makan Enak Suntik Dua Porsi Singkat Cerita Berapa Tahun Yang Lalu Dia Matanya Buta Sekarang Dipanggil Tuhan Jadi Saya Tidak Menyesal Dengan Sikap Hidup Saya Kembali Lagi Obat Ketinggalan Obat Ketinggalan Saya Diundang Berbicara Dibayar 10 juta Untuk Satu sesi Kalau Yang BUMN 25 juta Untuk Dua sesi Terlambat Malu Udah Udah Kejar Langsung Makan Siang Apa Yang Terjadi Kalau Saya Lupa Obat Saya Masih Minum Obat Ya Sudahlah Makannya Yang Lo Karbo Makannya Hati-hati Karena Obatnya Ketinggalan Ini Cerita Nyata Tapi Kenapa Obatnya Ditinggal Terus Obatnya Ditinggal Terus Biar Makannya Hati-hati Ketinggalan Obat Makannya Hati-hati Obatnya Ketinggalan Sudahlah Gak berani Gak berani Teh manis Sudah Air putih Makan Hati-hati Obatnya Ketinggalan Kenapa Ketinggalan Obatnya Selama Lamanya Ya Kalau Mau Pelan-pelan Obatnya Separuh Dosis Tapi Makannya Hati-hati Sambil Dicek Di Hari Dua Kali Pagi Cek Gula Siang Cek Gula Terus Saya Mencoba Lepas Obat Sehingga Saya Tahu Kalau Makan Buah Ini Naik Berapa Buah Ini Naik Berapa Itu Ya Tidak Tidak Semua Orang Mungkin Kayak Saya Tidak Semua Orang Kayak Gavila Sudah Studium Empat Sampai Marah Kalau Kamu Nangis Nangis Mohon Ini Keputusan Hidup Saya Mati Panggil Tuhan Tuhan Saya Capek Bayar Tapi Kalau Saya Diizinkan Hidup Hidup Tidak Terserah Tidak Tanggung Jawab Tanggung Jawab Sendiri Mati Mati Bisa Ikut Ibu Leong Pitlin Survival Cancer Yang Mengajarkan Makan Ini Minum Ini Gak Boleh Itu Ketak Pula Dan Plus Olah Nafas Sekarang Sudah 5 tahun Tidak Lampu Kampu Tari Pagi Jadi Tamu Saya Di Grup Cancer Ambil Bulan Ketujuh Dalam Kondisi Sehat Jadi Sekali Lagi Semuanya Butuh Usaha Tergantung Teman-teman Punya Target Seberapa Kalau Misalnya Kayaknya Saya Gak Bisa Ketat Banget Pak Jarut Begitu Sampai Obat Gula Saya Turun Tapi Saya Yakin Bisa Obat Gampang Itu Insomanya Gerd Samlambung Tidur Insomanya Itu Nanti Obat Tidur Tidur Tidak Diminum Kalau Diatur Tidak Diminum Bulanya Naik Repot Jadi Beberapa Hal nanti mungkin bisa dibikin targetnya aja yang dikurangi. Sampai jumpa Senin pagi. Senin pagi kita praktek bersama tiap hari. Jam 6 mulai, 6.45 selesai. Jam 6 mulai, 6.45 selesai. Jam 6 mulai, 6.45 selesai. Gak pakai lama, kita praktek, praktek, praktek. Kalau hari begini banyak ngomong, penjelasan, praktek sebentar, banyak ngomong, supaya teman-teman dapat insight. Kalau hari Senin sampai Jumat, itu kita praktek bersama, jadi ya bicaranya pendek. Nanti saya akan post di grup kalau yang minat untuk ikut modul ekstra. Modul ekstra itu ikut boleh, gak boleh, karena itu sebenarnya untuk mereka-mereka yang modul dasarnya sudah selesai. Yang mulai masuk ke olah hati, olah pikir. Itu Senin malam. Senin malam jam setengah 8. Dengan link zoom yang sama. Mau Senin pagi, mau Jumat pagi, mau Sabtu malam, mau Minggu malam, itu link zoomnya sama. Kalau punya waktu, ikut gak? Gak apa-apa. Nanti akan sampai juga di modul itu. Tapi kalau mau, ya Senin malam gak ada cara, ikut. Setengah 8, login aja dengan link yang sama. Pasti akan ketemu program ini juga. Karena saya gak mau ribet. Semua acara saya sepanjang tahun link zoomnya sama. Yang dipikir yang lain banyak, gak usah pikirin link zoom. Jadi, saya simplifikasi. Oke, sampai jumpa di program berikutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.